Bagaimana penyusunan laporan karya inovatif dari Hasil Dormen yang kita ikuti bersama? Yang pertama saya ingin mengunculkan diskusi yang telah dilakukan di mana tim penilai di Provinsi Jawa Tengah memiliki grup WhatsApp telah melakukan pembahasan terkait dengan e-module Ada keraguan bagi tim penilai untuk menilai dokumen e-module Bapak Ibu Ada yang menyatakan bahwasannya e-module belum bisa dinilai karena bukti fisiknya sulit Sebenarnya tidak demikian halnya terkait dengan bukti fisik Namun dari tim sudah konsultasi ke tim tenis bahwasannya e-module belum bisa dinilai karena belum terdapat pada buku 4 Jadi diskusi yang ada dilakukan lewat grup WhatsApp ini Telah dibaca oleh mayoritas tim penilai angka kredit yang ada di Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah untuk penilai SMA dan SMK Namun Bapak Ibu yang ada pada kelas e-module Jangan terus berkecil hati mari kita sikapi kita atur strategi supaya tetap bisa dinilai Sebelumnya mari kita telah buku 4 terkait dengan posisi dari e-module dan media pembelajaran di buku 4 Terkait dengan buku yang berisikan bagaimana pengembangan profesi dari guru dilakukan Terkait dengan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif Oke, sudah saya bukakan buku 4 Kita search dari buku 4 ini apakah ada media Ternyata konten media pada buku 4 banyak sekali Kita klik satu per satu Ada media-media yang dibahas di sini Namun dari media yang tertulis di sini tidak satu pun yang membahas bagaimana media pembelajaran Yang ada di sini media secara umum Kemudian kita ketik modul Di sini juga ada banyak kajian terkait dengan modul Namun tidak satu pun di sini kita temukan bagaimana e-module Dengan demikian Tim penilai yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk penilai angka kredit Dari kelompok SMA dan SMK yang tersebar di seluruh kabupaten Jawa Tengah Ini ada yang memiliki keraguan untuk menilainya Perlu Bapak Ibu ketahui Ada sebagian penilai yang menilai berdasarkan textbook Jadi kalau tidak ada di buku 4 maka tidak dinilai Padahal sebenarnya tidak demikian halnya Sebaiknya tim penilai itu bisa melakukan penafsiran dengan tafsir positif Yang mempengingkan karya-karya guru itu dapat dinilai Modul tidak ada Kita klik e-module di sini Ketik e-module Tidak ada sama sekali Konten tulisan yang menunjukkan e-module Kita kembali ke media Media Nah di sini juga banyak Namun tidak ada yang terkait dengan e-media yang kita bahas Bagaimana mengemas dalam laporannya Di dalam buku 4 terdapat media pembelajaran Pembelajaran Saya ketik media pembelajaran di sini Dan kita lihat hasilnya Bapak Ibu Nah Pada layar monitor Bapak Ibu Di sini terdapat konten media pembelajaran Dan satu-satunya Bahasan terkait media pembelajaran di sini Oke Yang mana Bapak Ibu Di sini terdapat pembuatan media pembelajaran Jadi SAC yang Bapak Ibu buat Itu termasuk dalam kategori ini Kemudian kebetulan di sini Juga ada bahan ajar interaktif Berbasis komputer Jadi SAC yang Bapak Ibu buat Juga bisa dimasukkan dalam kategori ini Nah Dengan mengandungi kian Maka Lokus dari Pelaporan Karya inovatif Bapak Ibu Sudah dapat ditemukan Jadi Nanti Bapak Ibu Apabila membuat Laporan karya inovatif Terkait dengan Modul Dan Media yang kita buat Maka nanti Menggunakan panduan Yang ada di lampiran 11 Yaitu format Laporan pembuatan Dan penggunaan Alat mesin Pembuatan media pembelajaran Bahan ajar interaktif Dan pembuatan program Aplikasi komputer Nah Terkait dengan program Aplikasi komputer ini Masih Ranju Untuk pemahamannya Jadi yang dimaksudkan Apakah Aplikasi komputer Yang dibuat itu Terkait dengan Aplikasi untuk Membuat Sebuah sajian Contoh Yang dimaksud Aplikasinya disini SAC nya Ataukah APK nya Jadi Ini masih lanju Sehingga nanti Akan aman Untuk dinilai Apabila Bapak ibu Menggunakan Dua disini Jadi yang pertama Adalah Pembuatan media Pembelajaran Dan Atau Bahan ajar interaktif Berbasis Komputer Dengan demikian Logos dari laporan Sudah dapat Kita temukan Jadi nanti Panduan Sistematikanya Bapak ibu Harus mengikuti Lampiran 11 Halaman 76 Dikarenakan Apabila Bapak ibu Membuat Laporan Tidak sesuai Dengan sistematika Ada Klausul Penolakan Dari Tim penilai Angka kredit Oke Kita kembali Ke Capson Jadi Bagaimana Solusinya Ketika tadi Media pembelajaran Ada Bisa Kita temukan Kemudian E-modul Tidak bisa Kita temukan Kontennya Maka Nanti Bisa dimodifikasi Yang media Pembelajaran Ada Yang modul Tidak ada Maka E-modul Nanti dimodifikasi Untuk menjadi Media pembelajaran Dengan demikian Tim penilai Akan menemukan Panduannya Di buku 4 Maupun Buku 5 Bagaimana caranya Secara konkret Kita lihat disini Jadi nanti Kalau SAT Bapak Ibu Adalah E-modul Seperti ini Apabila Bapak Ibu Ada di Kelas E-modul Maka Nanti E-modul ini Harus Dimodifikasi Menjadi Media Pembelajaran Sekali lagi Tujuannya Agar aman Apabila Dimilikan Karena Untuk Konten E-modul Tidak Ditemukan Di buku 4 Maupun Buku 5 Jadi Rubahlah E-modul ini Menjadi Media Pembelajaran Seperti Yang ada Disini Oke Bapak Ibu Mohon ini bisa Dilakukan Pada SAC Untuk E-modul Yang Bapak Ibu Buat Oke Selanjutnya Ketika Kita sudah Mengetahui Logus Laporan Karah Inovatif Pada Buku 4 Dimana Media Pembelajaran Dan E-modul Yang kita Buat Berbantuan Android Ini Untuk Pengoperasian Maka Ia ada Di Teknologi Tempat Guna Jadi Di Buku 4 Panduan Membuatnya Ada Di Lampiran 11 Demikian Bapak Ibu Nanti Untuk Bisa Ditindak Lanjutin Selanjutnya Sekarang Bapak Ibu Tidak dipusingkan Dengan Penolakan Dari Tim Penilai Maka Bapak Ibu Harus Mengenali Buku 5 Terkait Dengan Pembuatan Karya Inovatif Teknologi Tepat Guna Tadi Sudah Kita Ketahui Bahwasannya Media Pembelajaran Adalah Termasuk Bagian Dari Teknologi Tepat Guna Oleh Sebab Itu Nanti Bapak Ibu Lihat Di Buku 5 Terkait Dengan Penolakan Teknologi Tepat Guna Jadi Preventif Ini Perlu Bapak Ibu Ketahui Agar Nanti Apabila Membuat Laporan Kesalahan Kesalahan Yang Ada Dan Mungkin Menimbulkan Penolakan Bagi Tim Penilai Maka Bapak Ibu Harus Bisa Mengantisipasi Antisipasi Dengan Melakukan Tindakan Preventif Dengan Cara Mengenal Penolakan Pada Buku 5 Kita Lihat POM-nya Bapak Ibu Jadi Pada Buku 5 Terdapat Penolakan Untuk Pembuatan Teknologi Tempat Guna Termasuk Yang Ada Di Dalamnya Adalah Tadi Membuat Media Pembelajaran Atau Pembelajaran Interaktif Jadi Apabila Bapak Ibu Hanya Mengumpulkan Foto Video Atau Software Tetapi Tidak Mengumpulkan Narasinya Maka Ditolak Dengan Penolakan 18 Dengan Kode A 18 A Jadi Hanya Videonya Tidak Ada Laporan Tertulis Narasinya Sebagaimana Yang Terdapat Pada Sertifikat Oke Kemudian Lanjut Yang B Ini Ada Laporan Tetapi Tidak Disertai Foto Atau Video Atau File Software Maka Ini Ada Penolakan 1 B 18 B Jangan Sampai Bapak Ibu Ketika Membuat Laporan Karya Inovatif Terkenai Penolakan 18B Oleh Sebab Itu Ada Deskripsi Laporannya Juga Disertai Dengan Foto Video Atau Software Kemudian Yang Selanjutnya 18C Laporan Pembuatan Dari Teknologi Tepat Guna Ini Tidak Ada Pengesahan Dari Kepala Sekolah Jadi Pengesahan Kepala Sekolah Adalah Yang Mutlak Untuk Bapak Ibu Ketika Sudah Selasih Membuat Laporan Karya Inovatif Lanjut Untuk 18D Tidak Ada Pengakuan Surat Dari Pengguna Kalau Karya Teknologi Tepat Guna Yang Bermanfaat Untuk Masyarakat Surat Keterangannya Bisa Minimal Dari Kelurahan Tapi Untuk Teknologi Tepat Guna Yang Bapak Ibu Buat Yaitu E-Modul Dan Media Pembelajaran Berbasis Android Maka Surat Pengakuan Penggunaannya Atau Surat Keterangannya Adalah Dari Kepala Sekolah Apabila Dipakai Di tingkat Sekolah Tetapi Apabila Dipakai Lebih Dari Satu Sekolah Dua Atau Tiga Sekolah Maka Bisa Diakui Untuk Mendapatkan Nilai Komplek Nantinya Dengan Pengakuan Dari Sekolah Masing-masing Yang Menggunakan Serta Dari Pejabat Yang Berwenang Tentunya Paling Rendah Kalau Untuk SLTA SMA SMK Dan SLB Adalah Dari Kantor KCD Demikian Bapak Ibu Sehingga Nanti Kalau Bapak Ibu Melengkapi Dengan Surat Keterangan Terkait Dengan Penggunaan Maka Tidak 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 Penolakan 18D Kemudian Yang 18E Setelah Ditelah Tidak Bermanfaat Tapi Saya yakin Tidak Ada Penolakan Ini Selanjutnya Laporan Teknologi Tidak Yang dibuat Tidak Rapi Pembuatannya Asal-asalan Atau Sekedar Jadi Kami berharap Supaya Bapak Ibu Nanti Apabila Melaporkan Karya Inovatif Tidak Terkenai Penolakan 18F Ini Maka Bapak Ibu Untuk Membuat Tampilan Di SAC Yang nanti Diproduk Menjadi APK Tentunya Harus Dapat Dilakukan Sebaik Mungkin Sehingga Tidak Ada Penolakan 18F Selanjutnya Penolakan 18G Laporan Karya Teknologi Tepat Guna Ini Tidak Menggunakan Sistematika Laporan Yang sudah Dibakukan Jadi Sebenarnya Bapak Ibu Sistematika Ini Dibuat Dengan Tujuan Untuk Membantu Bapak Ibu Membuat Laporan Agar Lebih Terstruktur Kadang Guru Membuat Laporan Tanpa Menggunakan Sistematika Yang jelas Sehingga Laporan Ini Menjadi Rancu Dan Potensial Untuk Ditolak Dengan Penolakan 18G Kami berharap Bapak Ibu Tidak Mendapatkan Penolakan Ini Jika Nanti Menilikan Karya Inovatif Bapak Ibu Selanjutnya Penolakan Penolakan Lain Bisa Bapak Ibu Telang Lanjut Ada Di Sini Terkait Dengan Keaslian Laporan Kemudian Ada Juga Terkait Dengan Teknologi Tempat Guna Dilaporkan Dengan Waktu Yang Tidak Tepat Atau Kadar Luarza Kemudian Durasi Yang Ada Tidak Sesuai Nanti Bisa Bapak Ibu Lakukan Telang Lanjut File Dari Sajian Ini Saya Sertakan Pada Bahan Kajian Yang nanti Linknya Akan Dibagikan Kepada Bapak Ibu Semuanya Kita Kembali Ke Caption Jadi Supaya Tidak Terdapat Penolakan Maka Bapak Ibu Jangan Sungkan Untuk Mengenali Buku 5 Terkait Penolakan Dan Sesuaikan Nanti Dengan Produk Yang Bapak Ibu Buat Yaitu Produk Laporan Karya Inovatif Nah Selanjutnya Kita Kenali Sistematikanya Sistematikanya Ada di Buku 11 Mulai Dari Halaman Judul Pada Halaman Judul Terdapat Tulisan Yang Disana Menerangkan Nama Karya Teknologi Tempat Gunanya Kemudian Nama Pembuatnya Yaitu Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Dan Asal Ini minimalnya Nanti Boleh Ditengkapi Dengan Informasi Informasi Yang Lain Agar Penilai Memiliki Rasa Percaya Bahwa Karya Inovatif Teknologi Tepat Gunanya Pembuatan Media Pembelajaran Yang Bapak Ibu Buat Media Pembelajaran Interaktif Ini Memang Benar-benar Bisa Dimanfaatkan Dan Nanti Memang Benar-benar Bermanfaat Untuk Baca Tadik Kemudian Dalaman Pengesahan Disahkan oleh Kepala Sekolah Kata Pengantar Nanti Bapak Ibu Bisa Buatnya Daftar Isinya Nanti Disesuaikan Dengan Isi Dari Laporan Begitupun Daftar Gambar Nama Nama Karya Teknologi Ditulis Ulang Paralel Dengan Yang Ada Pada Judul Kemudian Tujuan Dibuatnya Untuk Apa Ada Manfaatnya Untuk Apa Kemudian Bagaimana Rancangannya Atau Desainnya Dilengkapi Dengan Gambar Rancangan Atau Bisa Juga Kalau Program Komputer Atau Terkait Dengan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Komputer Nanti Dibuat Diagram Halurnya Yang Terkait Dengan Bagaimana Program Ini Dibuat Dari Persiapan Sampai Dengan Jadi Dilengkapi Dengan Daftar Foto Ini Bisa Dari Screenshot Layar Ketika Membuat Kemudian Bahan-Bahan Yang Digunakan Kemudian Selanjutnya Ada Prosedur Pembuatannya Dilanjutkan Juga Dengan Bagaimana Pengguna Di Tingkat Sekolah Atau Di Masyarakat Bila Itu Teknologi Tepat Guna Namun Untuk Karya Bapak Ibu Tentunya Digunakan Di Sekolah Oke Next Jadi Nanti Untuk Bagian Prosedur Pembuatan Dan Penggunaan Karya Teknologi Pada Sekolah Atau Di Masyarakat Nanti Bapak Ibu Supaya Memiliki Nindek Plus Ya Dibuat Dengan Penjelasan Video Pendek Supaya Tim Penilai Tidak Kesulitan Untuk Membuka Video itu Dengan Menggunakan CD Room Atau Menggunakan Flashdisk Maka Bapak Ibu Bisa Linkkan Ke Youtube Dimasukkan Ke Youtube Di Upload Kemudian Linknya Diberikan Dicantumkan Pada Laporan Karya Inovatif Yang Bapak Ibu Buat Untuk Script Videonya Dibuat Secara-cara Sederhana Sebagaimana Yang Ada Di Layar Monitor Bapak Ibu Ada Video Satu Yaitu Pembuatan Dengan Menggunakan SAC Ini Menggunakan Pekaman Layar Sebagaimana Yang Sudah Dibahas Pada Saat Kita Membahas LK 1 Kemudian Preview Video Dari SAC Ini Ketika Bapak Ibu Sudah Berhasil Membuat Program SAC Sudah Diisi Dengan Informasi Informasi Terkait Dengan Media Pembelajaran Bapak Ibu Preview Kemudian Preview Direkam Dengan Rekaman Layar Selanjutnya Dibuat Video Cara Pendistribusinya Ke Peserta Didik Dan Cara Menginstall Tentunya Selanjutnya Dibuat Video Pemanfaatan Bersama Peserta Didik Kemudian Dilengkapi Dengan Video Testimoni Berdari Peserta Didik Masing-masing Nanti Digabungkan Dengan Proses Editing Dari Video 1 Sampai Dengan 5 Durasinya Durasinya Bisa Dilihat Bapak Ibu Tidak Perlu Lama-lama Sehingga Tim Penirai Dapat Melihat Dengan Cepat Dan Gila Apa Isi Dari Video Yang Dini Dinarasikan Dinarasikan By Step Dari Media Pembelajaran Yang Bapak Ibu Buat Sehingga Memang Peserta Didik Bisa Memanfaatkan Dan Bisa Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik Oke Sekarang Bagaimana Nilainya Nanti Kalau Kategorinya Kategori Komplek Nilainya 4 Kemudian Kalau Kategori Sederhana Nilainya 2 Bagaimana Kategori Komplek Yaitu Apabila Minimal Dipakai Di Tiga Sekolah Ini Berdasarkan Informasi Dari Tim Teknis Memang Untuk Yang Minimal Tiga Sekolah Ini Belum Terbahas Secara Khususus Di Buku 4 Maupun Di Buku 5 Namun Ketika Rakor Tim Penila Angka Kredit Tingkat Provinsi Jawa Tengah Yang Dilaksanakan Di Hotel Alaska Tim Teknis Dari Dinas Provinsi Jawa Tengah Saat Itu Menjelaskan Untuk Kategori Komplek Media Pembelajaran Adalah Apabila Dipakai Minimal Tiga Sekolah Jadi Nanti Setiap Sekolah Ada Pernyataan Yang Dilampirkan Pada Laporannya Kemudian Untuk Kategori Sederhana Dengan Nilai Hanya Dua Baga Bisa Dipergunakan Hanya Di Sekolah Sendiri Demikian Bapak Ibu Sekarang Kita Bisa Cermati Bagaimana Form Laporan Karya Inovatif Oke Yang Pertama Bapak Ibu Disini Bisa Diterakan Yaitu Bagaimana Covernya Misalkan Laporan Pembuatan Dan Pemanfaatan Teknologi 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 Tepat Guna Bahan Ajar Interaktif Berbasis Komputer Dengan Implementasi Pada Android Mata Pelajaran Lapa Silahkan Bapak Ibu Lengkapi Kemudian Disusun Sesuai Dengan Lampiran 11 Buku 4 Dan Seterusnya Disusun Oleh Bapak Ibu Niknya Berapa Waktu Pembuatan Tanggal Berapa Sampai Dengan Tanggal Berapa Kemudian Uji Coba Penggunaan Pada Peserta Didik Pada Tanggal Berapa Untuk Implementasi Setelah Diuji Coba Dan Kekurangannya Kelemahannya Diperbaiki Diimplementasikan Pada Peserta Didik Tanggal Berapa Dibuat Laporannya Tanggal Berapa Ini Data Ini Bisa Disampaikan Secara Kronologis Kemudian Dilengkapi Dengan Link Video Youtube Untuk Pemanfaatan Bisa Dibuat Seperti Ini Sehingga Tim Penila Mudah Untuk Masuk Ke Link Yang Bapak Ibu Buat Kemudian Bisa Juga Dilengkapi Dengan QR Codenya Yang Ditaruh Di bawah Ini Misalkan Di bawah Tulisan Disini Misalkan Dilengkapi Dengan QR Codenya QR Code Bahasa Inggrisnya Kato Ditaruh Disini Misalkan Sehingga Nanti Untuk Tim Penilai Bisa Tinggal Memindih Mengarahkan Smartphone Kepada QR Code Ini Ini berapa Ibu Sehingga Tim Penilai Sangat Terbantu Apabila Kita Menyajikan Laporan Secara Menter Secara Lebih Lengkap Oke Jadi Kami Berharap Laporan Yang Bapak Ibu Buat Bisa Dibuat Sedemikian Bisa Dikembangkan Minimal Sesuai Dengan Panduan Yang Ada Sistematika Kemudian Halaman Berikutnya Halaman Pengesahan Setelah Halaman Pengesahan Ada Bapak Ibu Bisa Buat Kata Pengantar Disini Bapak Ibu Oke Setelah Kata Pengantar Nanti Ada Daftar Isi Setelah Daftar Isi Ada Daftar Gambar Karena Saya Yakin Laporan Bapak Ibu Nanti Dilengkapi Dengan Gambar Gambar Ilustratif Untuk Mempermudah Pemahaman Jabaran Deskriptif Yang Bapak Ibu Buat Setelah Itu Nanti Ada Jabaran Mulai Dari Yang Pertama Apa Nama Karya Teknologi Yang Bapak Ibu Buat Sebagai Karya Inovatif Untuk Dokumen Penilaian Angkat Resid Bapak Ibu Sesuaikan Dengan Cover Selanjutnya Tujuan Tujuan Bapak Ibu Bisa Jabarkan Bisa Lakukan Improvisasi Apa Tujuan Bapak Ibu Membuat Alat Teknologi Tepat Guna Untuk Media Pembelajaran Yang Bapak Ibu Gunakan Untuk Penilaian Angkat Kredit Kemudian Manfaatnya Juga Bisa Dijabarkan Disini Sebutkan Manfaatnya Sesuai Dengan Yang Bapak Ibu Rancang Ya Jadi Manfaat Disini Dapat Dituliskan Ya Dapat Disebutkan Yaitu Manfaat Yang Dapat Diperoleh Ketiga Media Pembelajaran Interaktif Ya Ini Digunakan Atau Diimplementasikan Pada Pembelajaran Ya Misal Beserta Didik Memiliki Sumber Belajar Yang Menyenangkan Dan Lain-lain Kemudian Untuk Rancangan Yang Diinginkan Sesuai Dengan Sistematika Bapak Ibu Bisa Membuat Diagram Alir Atau Diagram Cat Yang Sering Dipergunakan Untuk Pembelajaran Dari Bagaimana Merancangnya Dan Bagaimana Hasilnya Bagaimana Evaluasinya Sehingga Hasilnya Bisa Menghasilkan Hasil yang Maksimal Kemudian Tunjukkan Alat-alat Yang Digunakan Juga Sebagaimana Yang Diinginkan Pada Sistematika Jadi Sistematika Ini Bapak Ibu Dibuat Untuk Memberikan Panduan Kepada Bapak Ibu Dalam Membuat Laporan Ini Agar Bisa Terarah Apabila Bapak Ibu Mengembangkan Minimal Sistematika Yang Ada Di Buku 11 Terpenuhi Semua Kemudian Yang Selanjutnya Presidur Pembuatannya Dilangkapi Dengan Foto Foto Mulai Yang Pertama Ketika Bapak Ibu Instal Mungkin Step by Stepnya Seperti Yang Ada Pada LK Kemudian Selanjutnya Penggunaan Karya Teknologi Ini Di Sekolah Ini Sebisa Mungkin Bapak Ibu Sampaikan Informasi Kepada Tim Penilai Dengan Informasi Yang Praktis Dan Jelas Mengapa Demikian Bapak Ibu Tim Penilai Memiliki Sedikit Waktu Untuk Mengambil Keputusan Sehingga Kalau Tim Penilai Terbantu Dengan Data Yang Jelas Maka Kemungkinan Diterimanya Dokumen Laporan Karya Inovatif Bapak Ibu Ini Besar Kemungkinannya Untuk Diterima Dan Kecil Kemungkinannya Untuk Ditolak Oke Dilengkapi Dengan Lampiran Surat Pernyataan APK Ini Dipergunakan Di Sekolah Lain Kemudian Yang Kedua Surat Keterangan Dari KCD Bahwa APK Ini Memang Benar-benar Dipergunakan Di Sekolah Lain Jadi Ini Data Dukungnya Dari Masing-masing Sekolah Kemudian Yang Ini Dikuati Dengan Surat Keterangan Dari KCD Saya Saya Yakin KCD Tidak Berkeberatan Untuk Memberikan Rekomendasi Sekaligus Ini Untuk Melaporkan Bahwa Bapak Ibu Sebagai Delikator Dulmen Dari KCD Bapak Ibu Berhasil Membuat Produk Yang Bisa Dinilikan Untuk Angka Kredit Selanjutnya Juga Dilingkapi Dengan Petunjuk Untuk Mendapatkan APK Dan Cara Menginstall Bapak Ibu Bisa Lampirkan CD Flashdisk Atau Lain Lain Install Atau Mungkin Bapak Ibu Sudah Berhasil Memasukkan Ke Playstore Demikian Bapak Ibu Untuk Selanjutnya Adalah Lampiran Yang ke Empat Ini Adalah Link Youtube Yang Disaksikan Ulang Di Lampiran Ini Melengkapi Apa Yang Ada Di Cover Tadi Link Youtube Bisa Diterapkan Besar Di Sini Dengan Kode QR Nya Juga Oke Ini Adalah Laporan Karya Inovatif Yang Mana Sistematika Sistematika Ini Dibuat Oleh Tim Dari Game Digboot Untuk Memberikan Panduan Kepada Bapak Ibu Bagaimana Membuat Laporan Agar Praktis Simple Dan Terarah Sehingga Bapak Ibu Mudah Dalam Membuat Laporan Karena Inovatif Hasil Mengikuti Dolmen Demikian Bapak Ibu Selanjutnya Bapak Ibu Bisa Checklist Juga Yang Terkait Dengan Kesesuaian Penolakan Tadi Dan Mohon maaf Bapak Ibu Perlu Bapak Ibu Ketahui Bahwa Sekali Lagi Tim Penilai Angka Kredit Ini Biasanya Menggunakan Sedikit Waktu Untuk Mengambil Keputusan Jangan Sampai Waktu Yang Sedikit Untuk Mengambil Keputusan Ini Informasi Yang Diberikan Itu Tidak Tidak Banyak Bahkan Tidak Tepat Dimana Laporan Yang Bapak Ibu Buat Pada Laporan Karya Inovatif Ini Terlalu Berbelit Berdele Dan Sebaginya Jadi Karena Tim Penilai Ini Menghadapi Banyak Dokumen Yang Bertumpuk Tumpuk Maka Tentunya Ketika Menilikan Dokumen Pelaporan Karya Inovatif Ini Tentunya Bapak Ibu Harus Bisa Membantu Tim Penilai Dengan Menyajikan Laporan Cala Praktis Lengkap Dan Sesuai Dengan Aturan Demikian Oke Bapak Ibu Alhamdulillah Sudah Kita Kaji Bagaimana Cara Memanage Laporan Pengembangan Diri Dan Laporan Karya Inovatif Untuk Kebutuhan PAK Bapak Ibu Harapan Kami Laporan Pengembangan Diri Dan Karya Inovatif Itu Bisa Diterima Oleh Tim Penilai Apabila Kita Memanage Dengan Benar Harapan Kami Pula Apa Yang Bapak Ibu Peroleh Dari Bintek Ini Bagaimana Melakukan Pembuatan Alat Bantu Pembelajaran Atau Media Pembelajaran Berbasis Android Bapak Bapak Share Bapak Ibu Bagi Ke Kawan Kawan Sejauh Di Sekolah Masing Masing Atau Di Dalam MGMP Tidak Ada Yang Kurang Ketika Kita Berbagi Dan Tidak Ada Yang Rugi Apabila Kita Berbagi Justru Ketika Kita Mau Berbagi Allah akan Mendatangkan Pengetahuan Baru Untuk Kita Semuanya Dari Pintu Yang Tidak Kita Duga Salam Perubahan Terima kasih Mohon maaf Lahir batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Host Silahkan Dilanjutkan Terima kasih